Pada Kamis 2 Juli 2020, ratusan pedagang dan mahasiswa melakukan demo di depan kantor wali kota Ambon. Demo tersebut dilakukan untuk memprotes perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di kota Ambon. Terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan pedagang dengan Satpol PP hingga berakhir hijau. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa dan pedagang mendesak agar penerapan PSBB di kota Ambon bisa segera diakhiri. Sebab kebijakan itu dinilai telah menyusahkan masyarakat kecil, khususnya para pedagang. Mereka juga menentang rencana pemerintah kota Ambon untuk memperpanjang masa PSBB. Dalam aksi tersebut, mereka juga memprotes selama masa PSBB banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Selain itu juga memprotes pemerintah yang tidak memperhatikan bantuan sosial. Sempat beberapa kali terjadi aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP yang menjaga gerbang masuk kantor wali kota Ambon. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 2 Juli 2020, kericuhan beberapa kali terjadi lantaran keinginan para pendemo untuk masuk ke halaman kantor wali kota Ambon tidak dipenuhi. Dalam kericuhan itu beberapa pedagang sempat terjatuh karena saling berdesakan. Aksi itu berlangsung selama 3 jam, namun tidak ada satupun pejabat berwenang yang menemui. Mereka lalu membubarkan diri, namun mereka mengancam akan terus melakukan aksi hingga pemerintah kota Ambon mau memenuhi permintaan mereka. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!